Bapak, Ibu, sahabat semuanya Semoga menyaksikan Mohon bantu, subscribe, like, comment, and share Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, apa kabar? Bapak, Ibu, sahabatku semuanya, manapun berada Berjumpa kita Pagi menjelang siang ini Betulnya kita keliling kebun sekarang di posisi saya Di kebun sawit kita Yaitu di kebun sawit Bekas galian tembak emas Kita ada 1 hektare Kemarin kita beli, jadi kita tanam Alhamdulillah Saya sudah tidak menempuh, tidak menginjakkan ke sini Sudah hampir setahun nih, ke lokasi yang Saya pijakkan ini hampir setahun Jadi, Bapak, Ibu, sahabat semuanya Seperti biasa, saya berdoakan semoga kita semua dalam keadaan Tidak kurang satu apapun Dipermudahkan oleh Allah SWT Jadi pada pagi menjelang siang hari ini Jadi ini lokasi Dulunya, Bapak, Ibu Itu ada suara dompeng bunyi Ada sekelompok serakat yang menambang emas Jadi ini kita tambang emas, kita beli Supaya jangan hancur betul lingkungan darah sini Kita beli, kita tanam Ini Bapak, Ibu Nanti kita sorot pakai kamera depan Ini dulu bekas tembak emas Tiga tahun Tiga tahun, tiga tahun ya Bapak, Ibu, sahabatku semuanya Jadi Inilah keadaannya Tiga hektare kita tanam Di atas tanah kebun kita Kebetulan ini kita ingin memperbaiki lingkungan ini Supaya jangan Jangan hancur Supaya kita lakukan penghijau kembali Kita beli, punya masyarakat Ujung-ujung tanah saya ini Yang ada bekas tembak emas Kita beli, kemarin kita tanam Jadi Bapak, Ibu, sahabatku semuanya Yuk kita berkeliling sebentar Bagaimana Mudah-mudahan ini bisa menjadi Inspirasi bagi kita semua Mudah-mudahan Lahan seperti ini Bisa kita tanam Kita hijaukan kembali Kalau saya Sini sawit Atau dengan tanaman-tanaman lainnya Yuk Bapak, Ibu, sahabatku semuanya Kita akan berkeliling ya Itu masih terdengar suara Gompeng yang Kenapa emas Jadi Kalau lahan kita Atau sekitar-sekitar lahan kita ini Tidak saya perbolehkan Nah ini kemarin ini Lebih kurang 1 hektare yang kita beli Di ujung tanah kita Yang kebun kita di atas itu Saya kira Tidak menyangka juga bisa Subur seperti ini Sawit di lahan lokasi Bekas galian tembak emas Nah ini Cuma sayang ya Bapak, Ibu, sahabatku semuanya Sebenarnya Di daerah sekitar sini Kemarin kita panen Anggota kita Cuma ini tidak dipanen Ayo ujung sini Nah jadi Kalau kita punya kebun Tetaplah kita cek Saya terus terang aja Untuk ke sini Ke lokasi galian ini Bekas tembak emas ini Saya sudah satu tau Di sini Nah ini buktinya Bapak, Ibu Nah ini Maaf, saya pakai kaki Nah saya Merekam sendiri Nah ini Ini bekasnya Nah ini batu semua Nah batu semua Hanya Sesikit aja yang Ada tanahnya Ini batu pasir-pasir Jadi Alhamdulillah Nah Bapak, Ibu Nah itu bekas Bekas-bekas Apa yang lainnya Nah masih bisa Bumbu Jadi mudah-mudahan Kalau seandainya ada lokasi-lokasi Seperti ini Di sekitar lingkungan Bapak, Ibu Atau bisa dibeli murah Beli aja Pertama kita jelas Bisa kita tanam Dan juga kita bisa Menelamatkan lingkungan Supaya Tidak kering perontan Nah ini dia Bapak, Ibu Ini kebun sobat kita Yang berada di areal Bekas tembak emas Sekarang yang kita beli Nah ini batu semua Tapi Alhamdulillah Walaupun batu semua Bisa tumbuh ya Nah Ini Ini Saya lebih kurang setahun Tidak menginjakkan kaki Seperti ini Cuma kemarin Kita suruh jarang Membersihkan Nah jadi Saya jadi semangat Seperti ini Nah ini kita bersihkan nanti Nah ternyata Ya tiga tahun Umurnya ya Nah sawit ini Tiga tahun umurnya Supur-supur Saya tidak menyangka Bisa bekas Galian Bisa bekas Sama emas Hanya batu Dan pasir saja Bisa hidup sawit Jadi ini Kurang perawatan saja Nanti kalau bisa Kita bersihkan Bukti ini Seperti semangat Bukti ini Ini bekas-bekas Galian sama emas Cuma kemarin Pas kita Apa Beiringnya waktu Berjalannya waktu Ini secara Tak langsung Sudah tertimbun Boleh air hujan Terus sekali Karena hujan berat Terus teras Banjir Jadi Galian-galian ini Disini menangkal Ini tuh Bapak-Ibu Jadi kurang 1 hektare Kita tanam Kemarin Ini kita pakai Bibit-bibit Terlumur Ini topas juga Nah ini bekas Semang emas Nah ini Jadi kemarin Ketangga kita Sintas sini Mau jual-jual Kita cuma Kita tak sanggup Saya kira Tidak akan Tumpuh Ketawitnya Ternyata Alhamdulillah Wassukurillah Sawitnya tumbuh Malah ada hubuah Ada hubuah Ini Ini Bapak-Ibu Sahabat semuanya Ternyata subur Ya Pas kita makmat Sawit bisa tumbuh subur Kalau di atas sana Kalau di atas sana Itu sudah Tanah bagus Bapak-Ibu Sini 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 Jadi Saya ngontrol Kebur ini Yang lebih kurang 1 tahun Tidak menginjak kaki Ini Pertama Saya ingin Melihat perkembangan Bagaimana Di teman-emak Apakah bisa hidup Ternyata Di teman-emak Kita tanam sawit Bisa tumbuh subur Jadi ada 2 manfaat Yang kita Peroleh Disini Pertama Kita bisa Menghijaukan lingkungan Yang telah rusak Yang kedua Kita bisa mempahankan Untuk kita tanam Tanaman yang produktif Yang bisa meningkatkan Ekonomi Kita Nah Kami keluarga kita Oke Ini kan Sudah Sudah Apa Dari Bapak Ibu Sudah Buah Ya Kan Mantap Jadi Ini Terus Tidak Tanah Tidak Tidak Tanah Tidak Jauh Jauh Kalau Yang betul-betul Garantembang Emas Sekitar Tidak Tidak 80 Batang Jadi Ini Semuanya Ini Memang Ini Dikit Berair Terendam Nah Ini Dia Untuk kita Memang Air Ini Karena Ada Oknum Di sana Bikin Jalan Tentu Sungai Ini Jadi Kita Nintik Minta Pada Para Sementar Tidak Untuk Masjid Itu Ini Dia Jelas Karyal Sementar Emas Kita Sebelian Sementar Emas Ini Kita Beli Sudah Tanam Kita Lakukan Berhijauan Dengan Menganam Kawit Alhamdulillah Kawit Bisa Tunggu Kalau Di atasan Tidak Nih Masih Terkasih Itu Semuanya Jadi Nanti Bapak Ibu Kawit Semuanya Tidak Ada Bekas Pilihan Amas Ini Bisa Dibeli Murah Beli Saja Kita Tidak Kita Tidak Ada Pakai Tanah Untuk Nanam Apalagi Kalau Kita Cari Tanah Ditimbunkan Kelomong Lobang Nya Kupuk Baru Sekali Dan Kita Mupuk Urea Terakhir Ini Kita Pakai Organis Bekas Galianto Mas Maren Ini Kita Lautan Ekstra Nantinya Ini Tepat Terabaikan Sekira Tidak Seperti Ini Setubuh Subur Ternyata Kawit Bisa Tumbuk Subur Di Lahan Batu Dan Pasir Jadi Suara Aku Semuanya Dimana Pun Berada Jadi Mudah Mudah Video Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Saya Tanam Ini Lebih Kurang Tiga Tahun Lalu Di Lokasi Tamak Emas Saya Beli Masyarakat Dengan Harga Yang Sesuai Saya Kira Dulu Tidak Mau Tumbuh Tama Saya Menyamat Kelih Seterusnya Saya Ingin Penghijauan Dimana Kita Lakukan 66 Sawit Di Area Bekas Galiant Tamak Emas Alhamdulillah Ternyata Saya Ternyata 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 Tunggu Subur Cuma Di Ujung Sana Karena Airnya Tidak Tidak Lancar Mengalir Memang Agak Kuning Tapi Sini Agak Jauh Dari Air Yang Tegenang Seperti Tadi Alhamdulillah Sini Sawitnya Subur Jadi Kesimpulan Kita Pada Pagi Menyelang Siang Ini Pertama Kalau Seandain Ada Galiant Tembang Emas Bisa Kita Beli Beli Coba Agar Lebih Murah Yang Kedua Kita Langsung Menyelamatkan Lingkungan Kita Dengan Melakukan Perhijauan Dengan Menanamkan Sawit Di Area Lokasi Tembang Emas Kalau Kita Biarkan Seperti Itu Itu Punya Masyarakat Laiha Kalau Kita Biarkan Seperti Itu Kosong Lompong Tidak Ada Aktivitas Hidupan Atasnya Hanya Rumpur Rumpur Biasa Tumbuh Tapi Kalau Kita Bisa Selamat Kita Beli Selamatkan Ini Yang Jadi Anak Kayu Hidup Rumpur Rumpur Hidup Sawit Pun Bisa Hidup Seterus Yang Ketiga Dengan Kita Ini Ini Ada Mempat Dan Juga Bisa Menghibur Bapak Ibu Sahabat Semuanya Dimanapun Berada Khususnya Petani Sawit Indonesia Jadi Saya Mohon Bantu Channel Kita Ini Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Karena Ini Akan Membuat Saya Lebih Semangat Lagi Upload Kira-kira Yang Bisa Menghibur Ata Mempat Bagi Saudara Saudaraku Semuanya Dan Juga Harapan Saya Jika Ada Komentar Tersaran Silahkan Sampaikan Di kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Video Kita Ini Demikianlah Bapak Ibu Sahabat Semuanya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh